Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengatakan penghentian World Superbike atau WSBK yang dianggap terus merugi tidak bisa langsung dilakukan karena harus melalui negosiasi dan pertimbangan terlebih dahulu. Ketika ditemui di Gemang Village Jakarta Selatan pada Sabtu 17 Juni 2023, ia mengatakan untuk melakukan efisiensi serta negosiasi karena sudah masuk tahun ke-2. Erick mengatakan proses negosiasi akan segera dilakukan dan belum tentu diterima oleh pihak WSBK. Ketika ditanya sudah sejauh mana proses negosiasi tersebut, Erick menyebut itu akan menjadi urusan direksi in-journey. Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi 6 DPR, Direktur In-journey Donny Oskaria mengatakan akan bernegosiasi untuk menghapus WSBK dari agenda belapan di sirkuit Mandalika. Proses negosiasi penghapusan WSBK akan dilakukan dengan pertimbangan bahwa ajang ini telah dilakukan beberapa kali. Dia mengatakan tidak semua masalah harus dilimpahkan ke Menteri BUMN. WSBK akan dihapus dari sirkuit Mandalika. Nasib MotoGP tidak sepenuhnya aman. Penyelenggaraan ajang balap World Superbike atau WSBK di sirkuit Mandalika akan dicoret. Nasib MotoGP juga masih abu-abu pada Jumat 16 Juni 2023. Sebelumnya, ramai perbincangan di kalangan pecinta balap tanah air seputar wacana gelaran WSBK yang akan dihapus dari daftar event yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika-Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Terima kasih telah menonton!